Kejamnya pelaku kasus Subang, jasad Tuti Amalia dimasukkan ke bagasi Alphard, kini mulai terungkap. Pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu secara kejam. Kasus Subang yang sempat, gelap, tak terungkap selama dua tahun kini menemukan titik terang. Kasus ini terungkap setelah Danu menyerahkan diri ke polisi dan bersedia mengungkap pelaku dibalik pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut. Sebelumnya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan dalam kondisi mengenaskan dirmah mereka di Kabupaten Subang, Rabu 18 Agustus 2021. Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan meninggal dunia. Jasad kedua korban dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard yang terparkir di garasi. Dari dokumen Tribun Jabar, Tuti Suhartini diduga dihabisi nyawanya terlebih dulu yakni Rabu Dini Hari di kamarnya. Sementara Amalia diduga kuat dirampas nyawanya menjelang pagi harinya. Amalia diduga kuat melakukan perlawanan jika melihat kondisi rumah yang berantakan. Setelah menghabisi ibu dan anak, pelaku juga memandikan keduanya. Kedua jenazah korban pembunuhan ibu dan anak di Subang itu dimandikan dulu di kamar mandi sebelum dimasukkan bagasi mobil Alphard yang terparkir di garasi. Jenazah Tuti dan Amalia ditemukan bertumpuk oleh warga dan polisi yang datang di pagi hari setelah mendapat laporan Yosef, suami Tuti. Ketika itu, polisi menduga kasus Subang ini didalangi orang dekat. Penyebabnya adalah tak ada pintu atau jendela yang rusak dalam kejadian itu. Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan pada saat kejadian Yosef meminta Danu untuk ditemani ke rumah korban. Dari Mister sendiri ini dia yang pertama diminta oleh Yeha untuk menemani ke TKP ke rumah korban. Kemudian dia, Mister, menunggu di garasi kemudian diminta mengambil alat golok Ujar Surawan saat ditemui di Mapolda Jabar, Rabu, 18 Oktober 2023. Setelah itu, kata dia, Mister alias Danu tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah dan hanya mendengar suara teriakan dari salah satu korban. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.